Polisi mengungkap jalur pembelian racun cyanida di kasus tewasnya seorang anak ojek daring di Bantul, Yogyakarta karena memakan takjil sate ayam beracun, saudara. Polisi memastikan racun cyanida dibeli pelaku melalui aplikasi belanja daring. Setelah menangkap tersangka berinisial NA, polisi terus mengembangkan kasus ini, termasuk bagaimana tersangka mendapatkan racun cyanida dan juga adakah pihak lain yang ikut terlibat dalam kasus pembunuhan yang dikategorikan oleh polisi sebagai kasus pembunuhan berancana ini. Dalam program Sapa Indonesia Malam, Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Ngadi mengatakan, pengemudi ojek daring selamat dari racun karena tidak memakan bumbu sate yang dibawa. Makanan tersebut terus sampai di rumah untuk buka puasa bersama dengan anak dan istri. Setelah dikonsumsi, ternyata makanan tersebut mengandung racun berjenis cyanida. Demikian Mas Aiman. Yang mengkonsumsi anak dan istri. Istri juga sempat mengkonsumsi, istri pengumur di kojek online itu Pak? Iya, jadi ketikanya sempat mengkonsumsi Pak Bantiman sendiri, istrinya dan anaknya. Namun istri dan anak menggunakan bumbu, sedangkan Pak Bantiman tidak menggunakan bumbu sate tersebut. Tapi dapat disimpul. Yang diduga mengandung racun itu ada di bumbunya? Iya. Saya mendapatkan informasi juga Pak bahwa racunnya berjenis racun cyanida yang dibeli di online. Betul demikian? Betul, betul. Sudah kita cek dari yang tersangka bahwa mereka mendapatkan racun tersebut menggunakan aplikasi Shopee. Shopee online. Bukankah racun itu tidak dijual bebas? Karena kemudian bisa dijual bebas Pak? Mungkin bisa diceritakan. Ini baru kita telusuri kenapa ini bisa membeli secara bebas. Masih kita telusuri Mas Aiman. Sebelumnya saudara, seorang anak pengemudi ojek daring di Bantul, Yogyakarta tewas. Setelah memakan takjil dari seorang konsumen. Karena makanannya ditolak oleh penerima, sopir ojek daring membawa pulang makanan tersebut untuk diberikan kepada keluarganya. Setelah memakan takjil berupa sate ayam, anak dan istrinya keracunan. Naas, anaknya tak tertolong setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.